Sampai jumpa di video selanjutnya. Panggilan untuk Anda para travel entusiast. Mungkin sudah ada beberapa rencana dari Anda yang sudah menyiapkan rencana liburan. Nah makin semangat lagi kalau kita ketemu dengan promo-promo liburan yang luar biasa. Nah pagi hari ini kita akan membahas tentang penawaran-penawaran menarik dari Garuda Indonesia. Maskapai kebanggaan Indonesia. Maskapai kebanggaan kita semua sahabat sonora. Yang akan membawa Anda untuk berkeliling tidak hanya regional tapi juga destinasi internasional. Nah melalui Garuda Indonesia Travelware 2023, Garuda Indonesia akan menawarkan sejumlah promo menarik yang bisa Anda nikmati. Promo apa saja yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia kali ini. Dan yang pasti kita akan membahasnya selama satu jam ke depan dengan tamu spesialis saya dari Garuda Indonesia tentu saja langsung ini. Mbak Latifah Dinar atau saya akrab memanggil beliau dengan Mbak Dinar. Selamat pagi Mbak Dinar. Apa kabar Mbak Dinar? Baik banget ya kita akan berbagi kebahagiaan kebaikan untuk semua sahabat sonora nih. Kita hadirkan langsung Mbak Dinar ini adalah ketua pelaksana Garuda Indonesia Travelware Series. Dan 2023 ini akan menyelenggarakan tidak hanya di Jakarta tapi di tujuh kota sekaligus mulai tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023. Luar biasa sibuknya pasti ya Mbak Dinar ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Garuda Indonesia Travelware 2023 sendiri Mbak Dinar mungkin bisa dijelaskan trend traveling di tahun 2023 masuk ke 2024. Ini seperti apa sih Mbak? Thank you Mas. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat ya trend traveling itu semakin kembali ke arah yang normal. Jadi setelah kita dipandungi kemarin benar-benar lockdown, gak bisa pergi kemana-mana, mati gaya, bosan, gak bisa healing. Di kanan-kiri cuma ketemu tembok ya kan. Nah kayaknya nih di 2023 situasi udah berangsat membaik secara kondisi kesehatan, karos ekonomi juga ya. Sudah mulai membaik. Jadi kita sebenarnya ngelihat trend traveling sekarang kita lebih diencourage sih. Terutama dari event-event yang juga dilakukan sama pemerintahan gitu ya. Kalau misalnya kita bisa lihat udah mulai ada tuh event-event internasional yang mengundang banyak crowd gitu ke Indonesia. Contohnya kayak MotoGP ya kan kemarin terus ada beberapa kejuaraan-kejuaraan kayak basketball, terus festival-festival music itu benar-benar masif banget sekarang. Kayak orang willing untuk pergi, naik pesawat, nonton konser, benar-benar healing, cari liburan, cari entertain gitu ya. Jadi makanya kita pun hadir dengan serangkaian sales event yang kita juga pengen mewadahi kebutuhan gitu ya. Dari masyarakat Indonesia yang emang udah mulai jalan-jalan lagi, border udah open lagi, domestically juga kalau kita berpergian ke tujuan-tujuan itu, kita akan memajukan ekonomi-ekonomi di tujuan-tujuan wisata tersebut gitu sih. Exactly. Jadi sudah mulai naik lagi aktivitas penerbangan dan pariwisata ya mbak ya. Tapi setuju banget sih kalau ngomongin healing-healing, ini udah banyak banget yang kangen nonton konser, event-event internasional banyak diselenggarakan, mandaliga ya mbak ya tadi disebut. Ini pastinya Garuda Indonesia hadir akan membawa semua penumpangnya dari satu tempat ke tempat lain dan siap melayani kembali. Tapi meskipun sudah banyak yang nabung nih mbak untuk healing di akhir tahun atau menjelang awal 2024, saya pengen flashback dulu deh. Karena ini kan kali kesekian Garuda menyelenggarakan Garuda Indonesia Travel Fair. Tahun lalu seperti apa mbak? Antusiasmenya, keseruannya gitu. Bisa cerita nggak mbak Diner? Jadi tahun lalu itu emang setelah pandemi banget ya, kita bikin acara besar lagi secara offline. Itu kita masih kayak deg-degan sih pada waktu itu. Kayak udah berani belum ya orang-orang ini datang ke tempat keramaian. Apa namanya, dalam satu hall besar gitu kan. Kita benar-benar memikirkan lah gitu ya, gimana itu tetap terjamin, cleanlinessnya tetap ada gitu. Jadi kita juga ngejagain pengunjung-pengunjung yang akan hadir. Tapi waktu itu alhamdulillahnya kita juga ternyata teman-teman tuh antusias gitu. Emang udah menunggu-nunggu juga nih tahun 2022 kemarin. Jadi di tahun lalu itu kita mengadakannya sama di ASBSD. Tapi pada waktu itu tidak serentak seperti sekarang. Kita mengadakan di Jakarta dulu di ASBSD, itu satu hall. Kemudian seminggu kemudian kita di tiga kota secara serentak. Yaitu Surabaya, Medan, sama Makassar gitu. Jadi memang tahun ini yang beda kita bisa mengadakan itu secara serentak di tujuh kota. Tahun lalu itu kita total ya yang datang di Jakarta itu bisa sampai 20 ribu pengunjung. Kurang lebih dalam tiga hari gitu. Dengan sales kita tuh total ya penjualan yang terjadi di Zosra Asas itu bisa sampai 70 miliar. Dan itu kita memang mengajak gitu ya beberapa industri-industri lain juga selain kita menawarkan tiket. Jadi industri-industri lain tuh kayak tenan-tenan yang lain ya seperti F&B gitu. Terus ada kebutuhan-kebutuhan travel. Jadi benar-benar apa ya kita pengen mewadahi sih teman-teman yang emang punya kebutuhan liburan. Bukan cuma tiketnya nih gitu kan. Ada tournya, ada line arrangement-nya, ada semua kebutuhan lain yang mereka bisa pakai pada saat liburan. Jadi kita pengennya kayak datang ke sana ya kan. Benar-benar satu hall itu mereka bisa komplit deh cari apapun. Jadi satu tempat dilayani semua ya Mbak ya. Dapet semua tuh tiketnya, hotelnya dan lain sebagainya ya. Iya. Ini keren sih sebetulnya Garuda Indonesia Travel Fair ini sahabat sonoran. Sekali lagi ini yang istimewa kalau tahun lalu di Jakarta dulu kemudian tiga kota di Indonesia. Sekarang tujuh kota serentak. Kemarin antusiasmenya tinggi. Angkanya fantastis gitu ya. Nah ini kan tujuh kota serentak pasti persiapannya lebih menantang lagi Mbak Diner. Kayaknya udah berharian nggak tidur nih Mbak Diner nih. Apa Mbak Diner yang mungkin bisa disampaikan sambil kita ingatkan lagi ini akan diselenggarakan di weekend ini ya. Tanggal 27-29 hanya tiga hari saja. Di mana saja Mbak Diner? Di Jakarta? Jadi kita kalau di weekend ini itu althander ke-4 di IceBSD. Oke. Itu di hall 3 dan 3A. Jadi ini juga beda nih sama tahun lalu. Kita cuma satu hall. Tahun ini kita pengen bikin dua hall. Jadi kayak bener-bener semua tenang yang dipanggil, yang diundang itu beragam, lebih beragam. Kita mau kasih entertainment juga. Jadi bener-bener new experience buat nanti yang datang. Kita pengen ini ya memuaskan teman-teman yang udah datang ke sana. Bisa menemukan berbagai pilihan kebutuhan dari travel needs mereka sendiri. Kemudian kalau di kota-kota lain memang mungkin skalanya tidak sebesar di Jakarta ya. Akan diadakan di ini di kota perbelanjaan gitu. Kalau misalnya di Medan, itu nanti di Sun Plaza. Kemudian Makassar di Vinici Mall, Vinici Point Mall. Terus di Denpasar itu di level 21. Kemudian di Palembang, itu di Palembang Indah Mall. Jayapura itu di Mall Jayapura. Kemudian satu lagi itu di... Eh kau kupe ya. Satu lagi itu akan ada di... Aku tahu mbak, Makassar. Makassar, Vinici Point. Oh Surabaya. Oh Surabaya. Di Surabaya, di PP6, di Tunjungan Plaza. Yang hits banget kan. Atau tinggalan. Banget, banget, banget. Tapi apa, sama ya itinerary-nya. Tidak hanya ticketing di setiap kota itu sama ada. Semuanya dapet ya. Kalau pengunjung datang juga akan dilayani semua. Untuk hasil bagi dan lain sebagainya. Yes. Termasuk diskon-diskonnya sama besarannya, Mbak Dinar? Atau gimana? Kalau misalnya diskon, ini pasti spesial banget sih. Di DATAP ini ya, di Tunjung Kota ini. Kita benar-benar akan kasih penawaran spesial. Nanti dulu, Mbak. Kita tahan dulu ya. Di segmen kedua. Oke, oke. Ini yang paling penting, sahabat Sonora. Karena penawarannya nggak main-main. Diskonnya luar biasa. Yang pasti ditunggu-tunggu untuk Anda, para travel entusias. Yang ingin mendapatkan penawaran spesial. Dari Garuda Indonesia Travel Fair 2023. Kita jeda sejenak, Mbak Dinar. Kita balik lagi nanti di segmen yang kedua. Tetap bersama kami, sahabat-sahabat Sonora. Dimanapun Anda berada. Termasuk Anda yang menyaksikan via kanal YouTube Sonora FM. Karena pagi hari ini kita juga live streaming. di YouTube Sonora FM. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! Sering merasa lelah padahal masih merasa mugah. Atau sering bertanya-tanya. Kenapa ada orang yang usianya udah lanjut, tapi masih tetap terlihat sehat? Dengarkan tips menjaga kesehatan dengan mudah dan kenali berbagai macam penyakit. Hanya di Health Corner bersama Dr. Santi dari Medical Center Kompas Belmedia. Jangan lewatkan setiap hari Senin, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sonora Network. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sore hari ini kita akan membahasnya. Tentu saja saya tidak sendirian. Sudah tersambung tiap. Ngopi Sore Ngobrol Bintar di Sonora FM 92 Jakarta. Program talk show yang membahas beragam persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Membahas peristiwa hingga fenomena bersama darah sumber terpercaya. Simak dan saksikan program Ngopi Sore setiap hari Kamis jam 4 sore hanya di Radio Sonora dan YouTube Sonora FM. Kendaraan sangat diandalkan untuk mobilitas sehari-hari. Tapi jika tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik, kendaraan bisa rusak, bermasalah, dan menghambat aktivitas Anda. Ingin tahu tips-tips mengenai masalah basic pada kendaraan dan cara penanganannya? Atau ingin tahu informasi update seputar dunia otomotif? Jangan lewatkan Klinik Otomotif Sonora bersama Baby Juana. Klinik Otomotif Sonora hadir setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network. Keindahan alam Indonesia Raga mudayanya Kelezatan kuliner Nusantara dan masyarakat Indonesia yang berkualitas tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Niyangas sampai Pulau Rote. Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia. Hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda. Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network. Bingung mau cari kegiatan baru? Mau join komunitas tapi nggak punya teman yang satu patient? Atau mungkin Anda belum ketemu mau join komunitas apa? Jangan bingung lagi. Yuk, dengerin aja obrolan menarik seputar komunitas di Community Corner Sonora. Anda bisa dengarkan Community Corner Sonora setiap hari Sabtu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Sonora FM 92 Jakarta News Traffic & Music Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan via jaringan Radio Sonora Network di kota-kota lain di Tanah Air di Medan kemudian di Palembang kemudian di Yogyakarta di Bali dan Pasar kemudian juga di Pontianak di Bandung di Surabaya tentu saja dan juga Anda yang mendengarkan via streaming di sonora.id sonora.co.id dan aplikasi Juks termasuk yang menyaksikan via layar YouTube. Saya masih bersama dengan Mbak Dinar beliau adalah Ketua Pelaksana Garuda Indonesia Travel Fair 2023 yang kali ini mempersembahkan penawaran-penawaran spesial tentu saja karena tentu saja ini diselenggarakan untuk memudahkan Anda mendapatkan liburan yang komplit ya satu tempat sudah dapat semuanya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dinar nah bicara tentang promo ini yang paling sering ditunggu oleh sahabat-sahabat sonora Mbak Dinar mungkin bisa jelaskan lagi berapa banyak mungkin jadwal penerbangan yang dibuka tahun ini di Garuda Indonesia Travel Fair dan promo-promonya apa saja Mbak yang ditawarkan boleh boleh banget jadi sebenarnya tema Garuda Travel Fair kita itu adalah mimpi liburan jadi one of our goals ya adalah kita tuh pengen banget ya memfasilitasi nih teman-teman yang udah punya mimpi-mimpi liburan yang mungkin di tahun lalu belum kesampean atau pas COVID masih nabung gitu kan gak bisa kemana-mana terus yuk sekarang kita datang lagi di Garuda Travel Fair pengen ngasih banyak opsi pilihan tujuan penerbangan baik domestik maupun internasional untuk seluruh penumpang Garuda gitu ya jadi disini kita bakalan kasih penawaran spesial yang gak ada di tempat lain ya itu kita bakal kasih diskon cat hingga 80% gitu 80% 80% untuk semua rute gitu ya kita buka domestik dan internasional itu up to 80% itu kapasitasnya mungkin yang kalau jual nanti akan more than 15.000 seat untuk promo untuk kita persembahkan secara spesial buat penumpang-penumpang Garuda terus di rangkaian ini kita bekerja sama dengan mitra kita Bang Mandiri yang juga akan kasih penawaran spesial yaitu nanti dari diskon 80% tadi hingga 80% tadi kita bakalan dapat juga cashback tambahan kalau menggunakan kartu Mandiri itu sampai 4.250.000 potongan tambahannya gitu selain itu dari Bang Mandiri juga menawarkan cicilan 0% hingga 12 bulan jadi rencananya bisa masih jauh-jauh hari nabungnya juga masih bisa diterusin tapi piket udah di tangan ya kan udah tenang nih kita sudah benar-benar pengen yuk liburan lagi gitu kan kita kasih pomo gede-gede selain itu misalnya yang liburannya bakalan sama keluarga atau yang kalau liburan oleh-olehnya banyak banget kita bakalan kasih penawaran spesial dispone lagi 80% untuk baggage prepaid baggage jadi ya kalau udah tau nih bagasinya bakal banyak beli dulu disini jangan nanti kayak kelebihan harus nambah lagi bayar repot ya kan kita udah kasih semuanya di GATF dibeli sekarang harganya diskon wah tinggal belanja sebanyak-banyaknya tuh pulang puas deh bagasinya penuh ya kan terus kita juga punya diskon redemption itu up to 43% jadi kalau buat teman-teman yang udah punya Garuda Miles gitu ya punya point mungkin pas dicek aduh udah mau expired nih ya kan buru-buru deh datang ke GATF kita juga punya promo untuk redemption nukerin tuh nukerin tiket ya kan mungkin biasanya butuh berapa ribu miles nanti di GATF ada potongannya kayak gitu terus nanti kita juga ada bundling-bundling package lah buat produk-produk Garuda selain tiket gitu kan habis itu dari sisi bank mandiri ada juga bonus hingga 50% untuk penukaran live-in point jadi Garuda Miles gitu jadi kita merging nih pointnya live-in sama pointnya Garuda gitu banyak banget ya pokoknya jadi gak bakal nyesel kalau dateng ke GATF sih besok di tujuh kota wah ini Garuda ngerti banget sih banget sih pasti travelers gimana gak ngiler kita dengerin tadi penjelasannya Mbak Dinar habisnya plus-plus gitu ya dan plus lagi banyak bonusnya ada redemption juga ini penawaran yang sangat menarik sekali dan harus dimanfaatkan sahabat sonora ini hanya untuk tiga hari saja dari tanggal 27 sampai 29 atau seperti apa promonya Mbak Dinar kemudian kalau ini kan orang datang offsite nah kalau online apakah juga mendapatkan penawaran yang sama dengan yang tadi disampaikan Mbak Dinar Mbak ini penawarannya aku udah tadi cerita ya special banget banyak banget limit cuma tiga hari jadi harus dateng sih kita gak buka channel online gitu ya jadi yuk dateng ke venue-venue di tujuh kota ketemu sama teman-teman disana The Travel Agent yang akan nanti berjualan tiket paket perjalanan lengkap semuanya jadi harus dateng sih emang kalau yang GATF ini harus dateng belum lagi kalau tadi ada persembahan hiburan juga ya Mbak ya di ASBSD iya nanti bakal ada entertainment juga oke ini seru banget sahabat-sahabat sonora jadi silahkan diingat ya sekarang tanggal 25 berarti dua hari lagi nih 27 28 29 hanya tiga hari saja penawaran menarik semua yang spesial dari Garuda bisa Anda dapatkan ya untuk menisanakan liburan Anda di tahun 2023 akhir ini atau 2024 ya kan Mbak Dinar kan berarti berlaku sampai berapa bulan Mbak liburannya ke depan tuh 2024 bisa pilih sampai satu tahun ke depan yuk mau cutinya kapan mau ada libur kejepitnya kapan ya kan udah mulai tuh dilihat-lihat dari sekarang masih ada dua hari lagi kan lihat-lihat kalender ma dua hari cukup jadi pas datang ke sana udah tahu mau pergi ke Panang mau cari tiket kemana tanggalnya tanggal berapa ya kan oke tadi promo-promo tadi Mbak Dinar itu apakah hanya bisa dinikmati untuk masyarakat sahabat sonora yang ada di Jakarta atau yang di tujuh kota tadi atau seperti apa Mbak ya semua ini bakal kita persembahkan di tujuh kota selama tiga hari jadi gak boleh banget sih kelewatan di ATF 2027 langsung datang ke tujuh kota kalau yang di luar tujuh kota tadi pengen datang ya boleh ya harus datang on site harus offline betul datang ke venue ini mengerti banget jadi di Indonesia Timur ada di Jayapura di Indonesia Tengah ada di Indonesia Barat apalagi semuanya disediakan sahabat sonora hanya tiga hari saja semua penawaran menarik up to 80% kemudian ditambah lagi kalau Anda adalah Masa Babang Mandiri ada banyak keistimewaan dan penawaran menarik lainnya Mbak Dinar ya oke ini seru banget pastinya persiapannya juga sudah semakin matang sampai Hamin 2 ini sudah berapa persen Mbak persiapan untuk di ATF 2023 kali ini oke kalau berapa persen kita udah deket banget ya udah kayak dua hari lagi jadi kayaknya udah 99,9% sih kita ready untuk menyambut nih sahabat-sahabat sonora yang mau dateng ya kan para pencari-pencari liburan ya kan yang haus-haus healing kita udah ready banget sih udah ready banget pokoknya ya disambut oleh Mbak Dinar dan tim di Garuda Indonesia Travel Fair 2023 hadir di 7 kota sekaligus penawarannya sama semua sahabat sonora sampai dengan 80% ada 15.000 tadi ya kurus yang disediakan 15.000 seat ya mungkin lebih ya kalau ini dalam dan luar negeri domestik dan internasional nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Mbak Dinar sebetulnya dari pengalaman GATF tahun kemarin kira-kira destinasi wisata mana saja yang bisa menjadi favorit dan ini kan tentu harus apa namanya siapa cepat dia dapat ya Mbak ya jangan sampai keduluan orang nih kalau misalkan ingin ke sana ya kita nanti mau lanjutkan lagi di segmen berikutnya sahabat-sahabat sonora yang pasti silahkan Anda bisa catat 27-29 Oktober 2023 Garuda Indonesia Travel Fair 2023 dipersembahkan untuk Anda dengan beragam penawaran menarik persembahan dari Garuda dan tenen-tenen yang akan dihadirkan dalam event tersebut ya tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta dan Sonora Network Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Terima kasih telah menonton Sering merasa lelah padahal masih merasa mugah atau sering bertanya-tanya kenapa ada orang yang usianya sudah lanjut tapi masih tetap terlihat sehat Dengarkan tips menjaga kesehatan dengan mudah dan kenali berbagai macam penyakit hanya di Health Corner bersama Dr. Santi dari Medical Center Kompas Blamedia Jangan lewatkan setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network Sehat itu mudah Sehat itu murah Sore hari ini kita akan membahasnya tentu saja saya tidak sendirian sudah tersambung via Ngopi Sore Ngobrol Bentar di Sonora FM 92 Jakarta Program talk show yang membahas beragam persoalan sosial politik dan ekonomi membahas peristiwa hingga fenomena bersama darah sumber terpercaya Simak dan saksikan program Ngopi Sore setiap hari Kamis jam 4 sore hanya di Radio Sonora dan Youtube Sonora FM Kendaraan sangat diandalkan untuk mobilitas sehari-hari tapi jika tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik kendaraan bisa rusak bermasalah dan menghambat aktivitas Anda ingin tahu tips-tips mengenai masalah basic pada kendaraan dan cara penanganannya atau ingin tahu informasi update seputar dunia otomotif Jangan lewatkan Klinik Otomotif Sonora bersama Baby Juana Klinik Otomotif Sonora hadir setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network Keindahan alam Indonesia Raga mudayanya Kelezatan kuliner Nusantara dan masyarakat Indonesia yang berkualitas tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network Bingung mau cari kegiatan baru? Mau join komunitas tapi nggak punya teman yang satu patient? Atau mungkin Anda belum ketemu mau join komunitas apa? Jangan bingung lagi Yuk dengerin aja obrolan menarik seputar komunitas di Community Corner Sonora Anda bisa dengarkan Community Corner Sonora setiap hari Sabtu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta Yes, Sonora FM 92 Jakarta dan sahabat-sahabat di Sonora Network healing-healing di akhir tahun di awal tahun silakan bisa direncanakan dari sekarang terbang kembali bersama Garuda Indonesia maskapai kebanggaan kita Indonesia ya dan yang pasti Garuda Indonesia Travel Fair hadir untuk memberikan penawaran sampai dengan 80% eventnya diselenggarakan dari tanggal 27 hingga 29 Oktober 2023 di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Jayapura silakan datang di 3 hari itu dan dapatkan semua penawaran menarik persembahan dari Garuda Indonesia Travel Fair 2023 yang ngerti banget ya Mbak Dinar ya untuk kebutuhan healing kebutuhan liburan gitu ya sudah lama nabung gitu Anda bisa merencanakan cuti bersama kan sudah dirilis oleh pemerintah ya ininya jadwalnya gitu ya sudah bisa direncanakan untuk di-plan kapan kita mau liburan nanti ya baik Mbak Dinar kalau biasanya tren yang ada dari pengunjung-pengunjung GATF tahun-tahun sebelumnya yang menjadi favorit itu destinasi wisata mana saja ini jaga-jaga supaya kita juga kalau pengen ke sana nih harus cepetan nih karena gak bisa nih kita keduluan sama yang lain nih gitu jadi sepertinya ada sudah tahu banget nih mau kemana ya kan ada juga yang jadi datang aja dulu ntar lihat ya yang cocok yang mana nih makanya juga kita nyediain entertainment dan apa namanya berbagai tenang lain jadi misalnya sambil mikir-mikir sambil bisa keliling dulu ya kan sambil putusin nih kita mau kemana ya tiket mana nih yang kita langsung beli sekarang juga jadi kalau misalnya buat beberapa tujuan domestik itu kita biasanya pasti ya favorit Bali ya kan Jaya Pasar ada Medan ada Manado Makassar Jayapura Surabaya Mujur Pinang habis gitu ada Labuan Bajo ya kan buat liburan-liburan domestik tuh terus selain itu kan ada internasional juga kalau internasional itu Australia kita Australia ada Melbourne ada Sydney kemudian ada Amsterdam Singapura Bangkok Korea kemudian Jepang kemudian ada juga China ke Shanghai dan ke Hong Kong gitu biasanya itu harus berebut ya buat GATF besok promonya bakalan oke banget jadi kayak yang Mas Judy bilang tadi udah ada tanggal liburan langsung pilih rutenya cari-cari opsi tanggalnya cos ke GATF di weekend besok ini dia ini yang jangan sampai keduluan orang lain karena kalau misalkan seatnya udah full book ya full reserve udah susah ya mbak ya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa mbak GATF di Jakarta misalnya di ASBSD itu kita akan buka dari jam 10 sampai jam kalau misalnya di AS itu sampai jam 9 malam jam 10 sampai jam 9 malam untuk di mall itu nanti mengikuti jam opening dari masing-masing mall itu oke harus registrasi dulu atau bisa langsung datang saja walk-in atau ada syarat khususus untuk mendapatkan penawaran-penawaran itu mbak kalau misalnya daftar atau registrasi sih enggak jadi kita benar-benar dulu dua orang datang aja karena semakin cepat datang semakin leluasa buat pilih flightnya semakin leluasa buat pilih tanggalnya jadi benar-benar first come first serve gitu kemudian dari penawaran-penawaran dari bank mandiri itu juga nanti ada kuotanya jadi kita bakalan cepat-cepatan nih buat dapetin penawaran yang best 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 dealnya banget oh best dealnya ini penting ya sahabat sonora jadi semakin cepat dia dapet itu deh jadi semakin cepat dia semakin banyak datang kalau misalkan anda punya sudah rencana special offer kayak datang dengan grup dengan keluarga itu akan ada juga atau seperti apa kalau misalnya ada korporat yang pengen ngajak liburan karyawannya gitu ya itu memungkinkan gak sih mbak di GATF ini boleh banget sih nanti kita bantu untuk apa ya misalnya mereka kalau mau arrangement lebih besar ya perjalanannya jumlahnya kalau kan kalau grup tuh ada yang small-small family gitu ya ada yang couple ada yang mungkin dengan small family ada anak gitu ada yang big family juga itu kita welcome banget sih buat semuanya yuk boleh datang banget ke GATF oke kalau mbak Dinar berarti sudah ada yang akan menemani ya wah gimana nih kita udah rame ini rombong ya kan ini harus 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 segera nih sahabat sonora 27 sampai 29 Oktober bener banget di Medan di Jakarta di Palembang di Denpasar Surabaya Makassar Jayapura Jayapura yes ya silahkan datang nanti informasi lengkap juga sebetulnya ada di website-nya Garuda Indonesia ya sahabat sonora sama di social media kita nah social medianya apa mbak mungkin boleh di share untuk sahabat sonora di at garuda indonesia untuk instagram kita ya nanti semua apa namanya informasi bakalan ada di situ oke lengkap ya di social media maupun di website-nya sahabat sonora kita masih punya satu segmen lagi dan tentu anda juga harus mempersiapkan untuk bisa menikmati promo-promo GATF ini kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa menikmati promo-promo di Garuda Indonesia Travel Fair 2023 nanti kita akan cari jawabannya dari mbak Dinar di segmen terakhir jadi masih punya satu segmen lagi penting juga untuk anda tau tips dan trik supaya bisa mendapatkan promo ini best deals-nya ya siapa cepat dia dapat tadi yang pertama yang paling penting tapi ada tips-tips lain barangkali yang bisa di sharekan supaya anda bisa mendapatkan dan merencanakan liburan anda lebih baik jauh-jauh hari dan yang pasti dengan penawaran yang paling menarik dari Garuda Indonesia tetap bersama kami Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Terima kasih telah menonton! 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 Atau sering bertanya-tanya kenapa ada orang yang usianya sudah lanjut tapi masih tetap terlihat sehat? Dengarkan tips menjaga kesehatan dengan mudah dan kenali berbagai macam penyakit hanya di Health Corner bersama Dr. Santi dari Medical Center Kompas Blamedia Jangan lewatkan setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network Sehat itu mudah Sehat itu murah Sore hari ini kita akan membahasnya tentu saja saya tidak sendirian sudah tersambung Tiazu Ngopi Sore Ngobrol Bentar di Sonora FM 92 Jakarta Program talk show yang membahas beragam persoalan sosial politik dan ekonomi membahas peristiwa hingga fenomena bersama darah sumber terpercaya Simak dan saksikan program Ngopi Sore setiap hari Kamis jam 4 sore hanya di Radio Sonora dan Youtube Sonora FM Kendaraan sangat diandalkan untuk mobilitas sehari-hari tapi jika tidak dirawat dan diperhatikan dengan baik kendaraan bisa rusak bermasalah dan menghambat aktivitas Anda Ingin tahu tips-tips mengenai masalah basic pada kendaraan dan cara penanganannya Atau ingin tahu informasi update seputar dunia otomotif Jangan lewatkan Klinik Otomotif Sonora bersama Bevin Juwana Klinik Otomotif Sonora hadir setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora Network Keindahan alam Indonesia Raga budayanya kelezatan kuliner kelezatan kuliner Nusantara dan masyarakat Indonesia yang berkualitas tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Niyanga sampai Pulau Rote Simak kekayaan Indonesia hanya di Pesona Indonesia Hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat Lagu-lagu terbaik musisi Indonesia juga akan melengkapi siang Anda Pesona Indonesia hanya di Radio Sonora Network bingung mau cari kegiatan baru mau join komunitas tapi gak punya teman yang satu patient atau mungkin Anda belum ketemu mau join komunitas apa Jangan bingung lagi Yuk dengerin aja obrolan menarik seputar komunitas di Community Corner Sonora Anda bisa dengarkan Community Corner Sonora setiap hari Sabtu pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta Oke Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music akhir pekan ini jangan sampai Anda gak datang wajib datang ya ke Garuda Indonesia Travel Fair 2023 untuk Anda yang di Jakarta bisa mampir ke IceBSD ini eventnya terlenggara di sana dengan berbagai macam keseruan dan kemeriahannya di Hall 3 dan 3A kemudian Medan ada di Sun Plaza Palembang ada di Palembang Indah Mall Surabaya ada di Tunjungan Plaza 6 kemudian Denpasar ada di Level 21 Mall Makassar ada di Vinisi Point Mall dan Jayapura ada di Mall Jayapura silahkan bisa datang langsung mendapatkan penawaran-penawaran menarik dari Garuda Indonesia Travel Fair 80% up to 80% dan juga plus banyak sekali penawaran untuk Anda para nasabah bang mandiri juga bisa mendapatkan banyak sekali penawaran termasuk Redemption-Redemption tadi ya kemudian Mbak Dinar kalau misalnya ingin dapat promo-promo ini supaya betul-betul kita bisa menikmati promonya ada tips-tips menarik gak? ini berdasarkan pengalaman dari GATF tahun lalu Mbak boleh-boleh jadi kayak yang aku udah sharing tadi ya kita tuh bakalan ada di Spon up to 80% kemudian ada juga tambahan lagi nih cashback up to 4.250.000 ada cicilan 0% ada diskon lainnya untuk produk-produk Garuda gitu ya jadi better nih kita pengen ingetin ya sama sahabat-sahabat Sonora kalau memang mau dateng itu harus udah prepare banget nih sama mungkin ya opsi opsi destinasi gitu ya opsi-opsi destinasi tuh mungkin disiapin beberapa ya kan terus tanggalnya jadi nanti pas transaksi misalnya eh yang ini kurang cocok yang ini kurang cocok itu udah punya backup plan gitu jadi cepat tuh dalam transaksinya karena kan ini kan first come first serve kan bakal banyak orang yang bertransaksi di waktu yang sama jadi harus cepat-cepatan gitu nah paling itu yang disiapin kemudian jangan lupa kartu mandirinya dibawa karena kartu mandirinya tuh kan bakalan ngasih benefit tambahan nih dari promo yang udah kita kasih dari Garuda Indonesia jadi itu harus prepare gak boleh ketinggalan buat dateng weekend ini jangan lupa hanya tiga hari ya kan gak ada lagi nih besok-besok pokoknya hari Senin harga naik ya kan udah kayak Jumat satu minggu waduh Jumat satu minggu saja ya jangan sampai hari Senin udah telat soalnya ya harusnya harga naik gak ada lagi ya bener literally naik ya hari Senin ya jadi bener-bener harus memanfaatkan weekend ini nih sahabat-sahabat Jumat Sabtu minggu ajak saudara keluarga someone spesial anda barangkali ya kemudian bisa pilih-pilih tempat liburan yang mana berarti transaksi juga langsung close di lokasi ya mbak ya misalnya kita pengen kemana pengen dari mulai semuanya juga bisa langsung transaksi dan selesai jadi kita udah pulang udah beres gitu ya iya tenang pokoknya pulang udah bawa tiket tiket pesawat mungkin tiket hotelnya sekalian disana ada tiket apa namanya rental mobilnya misalnya itu ada juga semua sih nanti disana wah jadi satu tempat selesai masalah anda buat liburan ya betul udah gak pusing deh tuh di rumah tinggal ngebayangin ya kan nanti pergi mau kemana aja nih ya kan mungkin ayah tanda hari ya kan menyempurnakan jadi nanti pas pergi kayak udah ready banget lah pokoknya oke ini gak salah sih kalau Garuda Indonesia tuh ngerti banget katanya we understand you katanya ya yes mbak Dinar oke kita sudah kasih penjelasan panjang lebar kepada sahabat-sahabat sonora dan wajib banget ini recommended banget untuk anda datang di tanggal 27 hingga 29 dua hari lagi di ASBSD dan enam kota lainnya berarti ya karena tujuh kota totalnya ya ya yang pasti informasi lengkap ada di social media dan juga website Garuda Indonesia pertanyaan pamungkas saya kenapa sahabat sonora harus mengunjungi Garuda Travel Fair 2023 ini mbak Dinar udah pasti tujuan utama ya kan promo yang gak boleh dilewatin itu udah pasti tapi sebenarnya kita pengen juga sih ngajak sahabat-sahabat sonora ya karena di di GTF ini terutama kita pengangkat tema adalah cultural sustainability gitu dimana kita tuh pengen dari kegiatan pariwisata yang kita lakuin kita juga mendukung ya perekonomian dari secara domestik gitu ya mungkin kalau internasional tidak akan terlalu berimpak tapi domestically kita benar-benar akan create sustainability buat pelaku-pelaku usaha juga memajukan tujuan-tujuan wisata di kota-kota tersebut ya kan jadi kita benar-benar pengen mendukung lah program-program pemerintah itu ya melalui tema yang kita angkat yaitu cultural sustainability yang kedua yang selanjutnya juga kita pengen ya memajakan banget sih penumpang-penumpang kita pengunjung-pengunjung nanti bahwa GATF tuh bakal jadi one-stop shopping mereka datang kesana spend the day disana tuh bakalan menyenangkan banget sih gitu jadi please come to GATF kita bakalan menyambut temen-temen gitu ya untuk kehadirannya disana yuk kita cari promo-promo ya kan kita liburan bareng dan kita pengen banget temen-temen tuh nanti merasakan juga ya penerbangan bersama Garuda Indonesia pasti istimewa selalu bersama Garuda terbangnya ya sahabat sonora GATF 2023 27-29 Oktober 2023 weekend ini ya catat weekend ini tinggal 2 hari dan hanya 3 hari saja semua penawaran-penawaran bisa anda dapatkan mungkin anda yang tidak mendengarkan dari awal videonya akan tersimpan di youtube jadi silahkan bisa tonton di lain waktu bahkan bisa di share silahkan share ke siapapun teman, sahabat, keluarga, teman kantor teman arisan siapa tahu ini akan sangat bermanfaat untuk mereka karena penawarannya luar biasa persembahan dari Garuda Indonesia tahun ini ini hanya tahun ini sekali menyelenggarakan GATF atau ada lagi nanti serialnya Mbak Dinar? ya kalau GATF jangan selain ini hanya 1 kali di tahun ini wah 1 kali inilah kenapa anda harus datang karena cuma sekali 1 tahun wow Mbak Dinar ini luar biasa GATF mudah-mudahan bisa sukses dan semua seatnya bisa membantu semua penumpangnya untuk terbang dan menikmati liburan bersama Garuda Indonesia pastinya ya dan lancar sukses dan sehat selalu Mbak Dinar kita ketemu lagi nanti di dalam kesempatan ya thank you ditunggu di GATF siap siap terima kasih sahabat-sahabat sonora perbincangan kita bersama dengan Mbak Dinar Mbak Dinar ini adalah langsung ketua pelaksana dari Garuda Indonesia Travel Series ya yang tahun ini yang offline-nya diselenggarakan di tujuh kota sekaligus dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023 serentak di tujuh kota dan hanya tiga hari anda bisa mendapatkan semua penawaran dan juga promo-promo menarik yang dipersembahkan di GATF 2023 terima kasih sudah menyimak siaran ini dan videonya akan tersimpan di Youtube sekali lagi silahkan tonton atau silahkan share ke siapapun yang membutuhkan saya Yudi sama Dipamit terima kasih dan sampai jumpa di GATF 2023 GATF 2023 dadah